Kita ke informasi lainnya Pemirsa, KPK menetapkan Direktur Utama PT PLN Sofian Basir sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau 1. KPK menemukan sejumlah bukti yang menguatkan keterlibatan Direktur Utama PT PLN tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Direktur PT PLN Sofian Basir sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau 1 selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah mencermati sejumlah fakta sidang yang muncul di pengadilan tipikor dan pertimbangan hakim. Sofian Basir juga membantu mantan wakil Ketua Komisi 7DPR Eni Saragi dan pemegang saham Black Gold Natural Resources Limited, Johanes Budi Sustris Nokojo dalam proyek PLTU Riau. Sofian Basir diduga menerima komitmen fee dengan besaran yang sama dengan Eni Maulana Saragi dan Idrus Marham. Kita kemudian meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan tersangka SFB, Direktur Utama PT PLN, tersangka diduga bersama-sama atau membantu Eni Maulana Saragi selaku anggota DPR RI dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Johanes Budi Kocok terkait kesempatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau 1. Berdasarkan pada fakta persidangan, total swap yang diterima dari pengusaha Jonas Kocok sebesar 4,75 miliar rupiah dengan rincian Idrus Marham 2,25 miliar rupiah sementara Eni Saragi 2,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan Kontributor Ainews melaporkan.